yang namanya asin apakah ada yang namanya kipas angin kalau serumpana kita harus apakah bisa kita minum hadirin yang dirahmati oleh Allah maka dari itu ayo persiapkan kita untuk kemerdanya ibadah dikenakan kita kalau sudah ada di dalam jubulan kalau sudah ada dalam tanah kita sudah tidak bisa keluar lagi kita tidak bisa menyebabkan amal ibadah kita, dosa kita tidak bisa minta akun terhadap Allah malah sudah meninggal pun juga amal kita kita tidak bisa haji di dalam kuburan kalau serumpana kita sudah mati kalau serumpana kita nasibnya sudah disiksa disiksa terus-menerus di dalam kuburan bukan hanya setahun bukan hanya puluhan tahun bisa jadi jutaan tahun karena yang namanya kiamat itu tidak ada yang tahu kapan datangnya coba kalau serumpana kita di dalam kuburan kita sendiri yang tidak ada apa-apa sama sekali kita tidak bisa menyebabkan amal kita tidak disiksa saja tidur di dalam tanah tidak akan lancar kita sembuh saja coba kita tidur di dalam kamar siap saja kalau tidak ada kimas angin sudah kepanasan apalagi di dalam kuburan kalau serumpana dibakar lebih manas coba terumpana dengan dibakar saja kita konden dengan air semuanya masuk dari mulut sampai ke mata dan dari kopi apakah kita tidak berhati dengan itu semua hadirin yang berhati oleh Allah maka dari itu dikenakan situasi yang seperti ini ayo kita perdanya mudah-mudahan kalaupun serumpana kita sudah meninggal kalau serumpana amal kita sudah putus mudah-mudahan kita masih punya tiga perkara yaitu yang dijelaskan oleh Nabi S.A.W. ketika manusia itu sudah meninggal itu amalnya sudah putus jadi tidak bisa menambah walaupun serumpana ada orang yang mendoakan walaupun serumpana ada orang yang mengajikan ketika kita meninggal itu memang bermanfaat terhadap orang yang sudah meninggal menurut juhur pulama memang bermanfaat ada pun sebelah tidak didoakan lagi bisa jadi orang itu disiksa lagi lebih keras maka dari itu kita harus perhatikan yaitu yang namanya investasi amal yaitu putus amalnya kecuali tiga perkara yang pertama yaitu yang pertama ialah sodak wajarian itu investasi amal kita sodak wajarian itu apa sodak wajarian itu kalau seumpama ada pembangunan masjid ada pembangunan musola ada pembangunan jalan intinya yang umum dipakai untuk umum dan dipakai untuk kemaslahatan kita bangun kita nyumbang disitu kita berarti punya sodak wajarian sodak wajarian itu kalau seumpama orang yang sudah meninggal pahalanya tetap mengalian coba kalau seumpama teras itu yang mengerjakan berpengkoyong tidak diupah selama teras itu dipakai untuk sholat selalu mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya itu yang pertama itu sodak wajarian yang kedua ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat itu seperti apa ya contohnya seperti para ustaz yang ngajar lagi al-Quran ngajar lagi ilmu adama nah kalau seumpama kita ngajar lagi al-Quran terus meninggal dan santri-santrinya itu ternyata mengaji berarti ketika mengaji ustaz tidak selalu mendapatkan pahala kita jangan menung asal walaupun kita seumpama bukan orang yang mengajar ngaji minimal kita mengajar ngaji terhadap anak kita minimal karena seumpama kita tidak bisa mengajar ngaji jadi memang seharusnya kita tipik anak kita terhadap orang yang bisa mengaji itu ilmu yang bermanfaat jadi kalau seumpama orang yang meninggal di dalam hubungan disiksa oleh orang terus ilmunya bermanfaat ilmunya dipakai oleh orang lain bisa meringankan siksaan kita di dalam hubungan itu yang kedua yang ketiga yaitu adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya anak ini sebenarnya ada empat bagian ada anak soleh dikernakan orang tua kalau anak soleh dikernakan orang tua ini walaupun anaknya tidak mendoakan terhadap orang tuanya selama anaknya ini soleh tak terhadap Allah orang tuanya selalu mendapat paham anak yang soleh dikernakan orang tua itu seperti apa anak soleh yang disipatkan oleh orang tua ialah anak diambarannya anaknya disuruh ngaji anaknya ditogokin pesantren anaknya disuruh mengaji disuruh pergi ke ustaz disuruh ke pesantren untuk melibat ilmu agama nah ini kalau anak menjadi anak soleh anak yang menjadi orang ibadah berarti orang tua yang mempunyai tabungan dan investasi akhirat kalau pun seumpama orang tuanya meninggal dan anaknya ini beribadah orang tuanya selalu mendapatkan pahala dari Allah subhanahu yang pertama yang kedua ada anak soleh dikenakan dirinya sendiri anak soleh dikenakan dirinya sendiri seperti apa bisa memperang banyak jadi anaknya tidak disuruh ngaji anak anaknya tidak dipotokin pesantren anaknya tidak diajarin agama islam anaknya tidak diajarin bagaimana memahami agama islam sebenarnya lalu anaknya ini walaupun oleh orang tuanya tidak didimbing walaupun oleh orang tuanya tidak dipendongi walaupun oleh orang tuanya tidak diajarin islam dengan seunturnya terus anak ini berusaha dengan dirinya sendiri lalu menjadi orang yang soleh orang tua tidak dapat pahala kecuali anaknya mendoakan kalau anaknya mendoakan orang tua tetap dapat tapi kalau anaknya tidak mendoakan orang tua tidak dapat kenapa dikernakan tidak ada itu ambil orang tua untuk mensolehkan anak tersebut hadirin dengan dirahmatinya oleh Allah itulah perjalanan kedua bagian yang ketiga adalah anak dikernakan orang tua ini yang sangat harus kita hati anak durhaka dikernakan orang tua itu bagaimana orang tuanya sholat ke mushollah orang tuanya sholat ke lasjid anaknya mempunyik dibiarin saja orang tuanya naji anaknya main-main game dibiarin saja orang tuanya kumpama datang ke majlis taklim anaknya kumpama main pacaran dia dibiarin saja nah kalau sepertama seperti ini otomatiskan orang tuanya nanti di akhirat itu kalau ditanyakan sama malaikat tentunya masuk syudha secara akar pikiran utama masuk ke syudha ditanyakan oleh malaikat kamu sholat iya saya sholat kamu kuasa iya saya kuasa kamu keperajian iya saya keperajian berarti kamu masuk ke syudha kata malaikat nah anaknya diperiksa oleh malaikat kamu sholat tidak pernah sholat kamu kaji tidak pernah kamu paham apa adama islam saya tidak paham masuk raka kata malaikat terhadap anaknya ketika ini dimasukkan ke raka anak ini protes mereka tunggu dulu jangan saya dimasukkan ke raka karena saya ini sebenarnya karena tidak tahu tidak ada yang menorong nah kenapa memang kata malaikat saya tidak sholat dikenakan oleh orang tua saya saya tidak diajarin bagaimana sholat saya nyeket bantau di rumah dibiarin saja sama orang tua saya saya nonton tv orang tua saya enak enakan malah maji sendirian saya tidak diajak paji kalau saya saya nasib raka dikenakan ini datangkan orang tua saya ayo raka barang barang hadirin yang dirahmati oleh Allah apakah kita tidak ngeri dengan ini maka anak itu sebenarnya amanah dari Allah bimbing arahkan kalau supaya kita tidak bisa mengajari agama Islam sudah sepantasnya kita menyerahkan ke pesantren atau sebagainya kebanyakan di akhir zaman itu orang tua kalau seumpama menyuruh anaknya sekolah paling supaya anaknya mendapatkan kerjaan yang enak nah kamu sekolah yang rajin ya biar nanti kamu itu mendapatkan pekerjaan yang gampang kalau seumpama niatnya kena kerjaan berarti tidak dapat pahala jadi niat yang benar bagaimana nah kamu jadi orang dia nanti menjadi orang yang bertakwa terhadap Allah kalau menjadi orang yang bertakwa terhadap Allah insyaallah dunia juga dapat siapa yang bertakwa terhadap Allah dia akan diberi jalan dari jalan yang tidak disangka-sangka dia akan diberi rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka jadi tujuan kita mencari imlan tujuan kita sekolah bukan untuk mencari pekerjaan tapi untuk dilakukan kebunuhan dan untuk mendapatkan Allah hadirin yang dirahmati oleh ini